Intro Selamat pagi investor, kembali lagi bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas berita seputar emas. Emas naik pada hari Kamis ke level tertinggi dalam 9 bulan. Satu komoditas emas sebagai investasi safe haven memang tidak dapat dipukiri lagi. Apalagi harga emas pot kini mencetak rekor tertinggi sejak Juni 2018. Kenaikan harga emas disokong oleh pidato Gubernur Federal Reserve Jeremy Powell. Di tahun 2018, kenaikan suku bunga Amerika Serikat adalah sebanyak 4 kali. Ini menjadi sentimen negatif untuk harga emas pot. Dikarenakan pernyataan yang Dovish tahun ini, harga emas melanjut merangkat naik. I am going to start with an overview of how my colleagues and I see the economy, what we decided today, and then a bit about our expectations for the months ahead. Dikutip dari World Gold Council, pembelian bersih emas oleh bank sentral juga bertumbuh tinggi. Pembelian bersih emas oleh bank sentral mencapai 651,5 ton atau naik sebesar 74% daripada tahun sebelumnya. Spot gold tidak berubah pada $1.319,36 per ounce pada pukul 1.53 waktu Malaysia Barat. Sesi tertinggi adalah di $1.326,30, tertinggi sejak 26 April. Sepanjang bulan ini, spot gold tercatat telah naik lebih dari 3%. Dengan begini, posisi dollar masih akan terus tertekan di hadapan mata uang negara-negara berkembang. Dolar juga sedikit memperpanjang kerugian setelah data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran tertinggi 1 hingga 1,5 tahun, memberi kekhawatiran akan dilanjutnya pelambatan ekonomi. Holdings dari SPDR Gold Trust, dana yang diperdangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, telah naik 4,6% bulan ini, kenaikan bulanan saat ini sejak September 2017. Bank Sentral Amerika Serikat kali ini menunjukkan pendekatan tunggu dan lihat. Mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan global dan tekanan inflasi yang teredam, komite akan bersabar ketika menentukan penyesuaian di waktu mendatang untuk kisaran target suku bunga Federal Fund. Sementara, berita mendorong saham dunia ke rekor kenaikan Januari terbesar mereka. Resiko terhadap ekonomi global tetap ada, dengan peserta pasar fokus pada pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China. Investor khawatir tuduhan kriminal Washington terhadap perusahaan China, Huawei, dan kepala keuangannya dapat mengganggu pembicaraan. Jika kedua pelatih hak tidak dapat mencapai kesepakatan, Washington telah mengacam untuk menggandakan tarif pada tanggal 2 Maret. Dengan kondisi serba tidak pasti begini, investor cenderung menahan diri untuk agresif berinvestasi pada instrumen beresiko. Emas yang seringkali dijadikan pelindung nilai lantaran nilainya yang relatif stabil menjadi pilihan yang rasional. Di sisi lain, palladium turun 1,51% menjadi 1.340,50 dolar, sedangkan platinum turun 0,12% menjadi 814 dolar. Perak turun 0,11% menjadi 16,4, telah mencapai tertinggi sejak dulu 2018, pada 16,19 dolar selama sesi ini. Untuk analisa emas, kita dapat melihat di cat berikut ini. Dilihat dari teknikal, harga emas bergerak di atas garis moving average 50, 100, dan 200. Lalu indikator relative strength index juga berada di area 78,35 atau indikasi overbought. Lalu indikator stokastik di level 74,07 dan indikator MACD di level 92. Semua indikator menunjukkan penguatan harga. Kami memproyeksikan harga emas besok akan bergerak di rentang 1,313 dolar hingga 1,330. Sementara dalam sepekan, harga emas berkisar di 1,300 hingga 1,337. Kami merekomendasikan para investor untuk buy. Namun, aksi ambil untung bisa terjadi sehingga harga emas bisa terkoreksi. Sekian untuk berita hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.